ada flyer nya gak sih, flyer flyer nya yang di group yang di nyeroput copy yang di nyeroput copy official official ada gambar-gambar flyer di atas, agak atas aneh pisahin, ada oke, ada nunggu tuh ya ntar, ntar, sabar dulu aja, biar aja, gak apa-apa cari co-host aja nih Bro Dito sama Bro Salman eh Bro Salman, Nusa Salman oke di iniin, apa namanya security nya bisa, gak bisa unmute ya gak bisa unmute atau bisa gak bisa, gak bisa iya betul bisa ambil, gak bisa video tapi chat masih bisa ya iya coba masuk, Nusa Salman ya, gak apa-apa Ustaz Salman Assalamualaikum Ustaz ada flyer nya gak sih flyer, flyer flyer nya yang di group yang di group video video ini lagi tutup playlist oke, done streaming link kita tes di youtube udah masuk loh coba 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 sebentar, ini Ustaz Salman katanya gak bisa buka videonya harusnya bisa 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 itu sebenarnya udah buka tapi gak keluar videonya oh gitu ikonnya udah kebuka tapi kayaknya gak keluar udah jadi cohost itu tadi udah kebuka emang belum kelihatan videonya stream ke rumah ya Assalamualaikum harusnya udah ya Assalamualaikum Waalaikumsalam suaranya jelas mau coba presentasi dulu ntar saya lihat coba kayak yang itu yang advance sedikit biar ada bukanya di samping pojok kanan ada ganjar, ada Niko diadmin aja ya Pak? Niko gak apa-apa diadmin aja diadmin aja gak apa-apa ganjar? ganjar juga gak apa-apa temen ini nah ini Ustaz itu gambarnya Ustaz bisa dinaikin ke atas dikit Ustaz ini udah oke nih udah kalau di next ada yang terhalang gak Ustaz? ini gimana ya? Mbak Uma udah di streaming ya? siap di Uma udah YouTube udah ini juga udah saya pakai peci tau gak? ayo terserah 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 kalau pakai peci kata Ustaznya kalau lepas peci anak gaul sangkanya nanti insya Allah tanggal 12 Ustaz kita episode Palestine-nya oh iya siap 12-13 momennya supaya gak hilang momentumnya kita sekarang masih ini ini udah ya kita share screen aja ya sama Morotal ya siap boleh ini udah ini kok kita boleh Ustaz boleh di videonya boleh di ini juga gak apa-apa Ustaz ini kita sambil nunggu peserta soalnya ya di mood dulu ya di mood dulu sama di videonya juga di off kan juga tidak apa-apa ya gak apa-apa lah khawatir gak kebuka lagi nanti saya oh iya ya baik-baik Ustaz baik terrom في أدنى الأرض وهم من بعد غلب هم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم إذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد وعد لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساء السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون وإذا يشركوا الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكون بسم الله الرحمن 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 الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سور رعانفسنا ومن سيئة عملنا من يهده الله ولمللله ومن يلل فلاحا دياله شَدُونَ لَا إِلَهَا إِلَا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشَدُونَ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ Pertama-tama marilah kita panjatkan uji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas nikmat iman dan Islam yang tidak ternilai nilainya, harganya dibandingkan dunia dan seisinya salawat sata salam tak lupa selalu teriring untuk Rasul kita Suri Tola dan kita Nabi Muhammad SAW manusia yang sempurna dan paripurna serta untuk para sahabat para keluarga, para pengikutnya kita hingga yaumil akhir nanti Amin Ya Rabbul Alamin Brother dan Sister Villa sahabat Uma di rumah atau yang menyaksikan acara kali ini kami ucapkan selamat datang di kajian Nyuruput Kopi The Super Powers apa kabar semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk bersama kami mengikuti kajian-kajian Nyuruput Kopi acara ini terselenggara atas kerjasama Nyuruput Kopi Nyuruput Kopi kepanjangan dari nyeritain serunya seputaran konsep Islam dengan beberapa pihak yang pertama eksklusif media partner kita Uma Indonesia jadi kalau di IG-nya at Uma Indonesia aplikasi muslim di app store dicari ya yang kayaknya untuk orang-orang atau misalnya umat muslim itu harus punya deh kenapa? karena disitu ada banyak kajian ada juga kayak podcast atau You Voice gitu ya kemudian juga ada arah Qiblat untuk sehari-hari ada Qiblat ada Quran online dan macam-macam pokoknya mantap lah dan ini produk lokal punya nah itu juga bagus ya cintailah produk-produk Indonesia kemudian juga ada untuk official wardrobe kita ada Fatih Indonesia jadi di Instagramnya coba cari Fatih underscore Indonesia busana muslim yang keren trendy yang cocok kalau dipakai buat kajian maupun buat hangout atau gaul karena apa? karena keren dan trendy kemudian ada juga beberapa komuti partner kita yang selalu membersamai kita di setiap kajian ada Aula Family ada Hijratul Kafa ada Yud Ngaji Bintaro ada Hana Indonesia ada Kajian Khadijah ada Kajian Hanami Kajian Syafiyah untuk itu kepada semua pihak yang telah membantu tersenggaranya seri The Super Powers ini kami ucapkan jasamullah Khairan Katsiron semoga Allah membalas semua dengan pahala yang berlipat Amin Sebelum dimulai berada di Sistir Vilas serta sahabat Ummah yang ada di menonton acara ini kami juga ingin menyampaikan beberapa pengumuman terkait adab dalam kajian kali ini yang pertama adalah niatkan dalam hati ini lillahi ta'ala teriring doa agar kita dimudahkan dalam memahamkan ilmu-ilmu yang nanti diberikan oleh Ustaz kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT yang kedua adalah untuk sister atau para ahwat kameranya nanti bisa selalu dikondisikan off saja kemudian juga selama kajian audio akan kami setting mute jadi teman-teman semua nanti tidak bisa untuk meng-unmutenya kecuali dari kita tapi untuk pertanyaan silahkan ajukan melalui fitur chat nanti pada saat sesi Q&A akan kami bacakan dan juga karena ini majelis ilmu nanti untuk dalam melakukan chatnya untuk dijaga juga adab dan bahasa-bahasanya ya gitu seperti itu oke ini tak terasa berada dari sister Villa dan juga sahabat Uma di rumah hari ini merupakan episode terakhir sekaligus pamungkas dari rangkaian enam episode kajian Islam history class the superpowers kali ini judulnya Ottoman the rulers of the three continents yang alhamdulillah ini kita masih saat ini diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan guru kita yaitu Ustadz Salman Iskandar nah kajian ini juga dapat ditonton nanti secara live melalui aplikasi Uma tadi sudah saya sebutkan bisa download di app store kemudian juga di youtube cari channel nyeruput spasi kopi nanti ketemu video-videonya atau live-nya sekarang jangan lupa untuk di like dan subscribe karena nanti ke depannya akan banyak kajian-kajian lagi yang lainnya sebelum kita sapa dulu Ustadz kita Ustadz Salman Iskandar kita coba saksikan dulu trailer untuk video atau judul episode kita kali ini mungkin silahkan bisa ditayangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ustadz ini kita sudah melewati 5 episode sebelumnya ada jaman Rasulullah jaman Khalifah Rasidi ada Umayyah Abasyah kemarin terakhir yang ceritanya ini Masya Allah kita wow nah the super power seperti itu nah ini sekarang kita sampai di episode ke 6 atau episode terakhir dari perjalanan seris ini nah ini kalau kita bicara film sinetron biasanya episode terakhir ini biasanya jagoan menang jagoannya menang pasti yang tadinya tertati-tati di awal jagoan pasti menang nah tapi kita penasaran nih apakah ending ceritanya akan seperti yang kita perkirakan atau tidak untuk itu teman-teman semua sahabat Umayyah dan juga Badar dan Sister Vilah di rumah kita persilahkan Ustadz Salman Iskandar untuk menyampaikan materi mengenai Ottoman The Rulers of the Three Continent Tafadol Ustadz ya terima kasih Bang Roli Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Lazi arsala Rasulahu Bilhuda Wadini Lahaq Lidhi Rahul Al-Ladini Kulahi Waqafa Billahi Syahidah Asbala Ilahi Lollahu Asadu Anam Muhammad Abduhu Warasul Ula Nabi Ba'dah Allahumma Salli Ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Kama Sallaita Ala Ibrahim Wa ala Ali Ibrahim Bil'alamina Inna Kahhamidun Majid Ya Yil'khadirun Itakullah Hakatukatihi Walatamutunna Illaw Antum Muslimun Kalau Allahut Al-Kitab Al-Karim Audu Billahi Minashaytan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Tandur Al-Tandur Nafsun Maqadamat Al-Qad Al-Ayah Mba'adu Alhamdulillah Rupilalamin Segala puji Hanyalah milik Allah Yang telah mengutus Rasulnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Al-Qarim Dengan membawa Petunjuk hidup yang benar Yaitu Al-Farn Al-Karim Dan agama Yang unggul Yaitu Al-Islam Untuk Dimenangkan Atas semua agama Yang ada Atas semua Aturan hidup Yang ada Walaupun Orang musrik Munafik Dan kafir Tidak akan pernah Meridoinya Dan hanya Allah sejalah Yang menjadi saksi Atas kemenangan Islam Dan umatnya Kemudian Tidak lupa Salam Semoga tetap Terkuralimpahkan Kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Al-Qarim Kepada para keluarganya Kepada para Sahabatnya Dan umumnya Kepada kita Semuanya Kaum muslim Wal-mumin Yang senantiasa Menjadikan Islam Sebagai paduman kehidupan Dan yang senantiasa Menjadikan Rasulullah Sallallahu Al-Qarim Sebagai uswah Sebagai kudwas Sebagai suri toladan Yang baik Di dalam menjalani Aktivitas Keserangan kita Sebagai seorang muslim Alhamdulillah Brother and sister Vilah Nyiruput Kopi Dan juga Sahabat Umah Rahim Di dalam kesempatan Yang berbagai ini Kita kembali Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Kajian The Superpowers Yang insyaallah Di pertemuan Yang ke-6 ini Atau pertemuan Terakhir Dari serial The Superpowers ini Kita akan membahas Berkenaan Dengan Daulah Hilafah Usmania Yaitu Pemerintahan Islam Yang terakhir Yang pernah Menguasai Permukaan Dunia ini Yang tercatat Dalam sejarah itu Sekira 2 per 3 Daratan dunia Itu dikuasai oleh Pemerintahan Hilafah Turku Usmani Insyaallah Kita coba Untuk Ini ya Kita lihat Di tampilan Slide yang nanti Akan Kita bahas Bersama Terkait dengan Keberadaan Pemerintahan Turki Usmani Yang kita ketahui Sebagai Apa namanya itu The rule of the Three continent Yaitu Sosok penguasa Ataupun Sosok yang kemudian Memandu peradaban Di 3 kontinen Atau di 3 benua Yang kalau kita Perhatikan lebih lanjut Keberadaan Pemerintahan Turki Usmani itu Semenjak Mereka berkuasa Tahun 1299 Ketika Sultannya yang pertama Yang kita kenal Sebagai Usman Gozi Bin Ertugrul Bey Bin Sulaiman Kutal Misoglu Sah Dari suku Kayi Yang berasal Dari wilayah Turkmenistan Di wilayah Asia Tengah Itu menjadi Penguasa pertama Daulah Ataupun Penguasa pertama Kesultanan Yang dinisbatkan Kepada pendirinya Yang kita kenal Sebagai Usman Gozi Maka Pendiri yang kemudian Membangun Peradaban Pemerintahan Kesultanan Usmaniyah tadi Menamakan Wilayah Kekuasaannya Sebagai Daulah Usmaniyah Atau Kesultanan Usmaniyah Yang kemudian Pada Semenjak Tahun 1517 Menjadi Kehalifan Islam Yang terakhir Nanti kita bahas Lebih lanjut Terkait dengan Bagaimana Kemudian Pemerintahan Kauh-muslim Yang terakhir ini Membangun Peradabannya Hingga Kemudian Dikenal Sebagai Penguasa Dunia Yang meliputi Tiga kontinen Meliputi Tiga benua Baik itu Yang ada Di wilayah Asia Kemudian Wilayah Afrika Dan juga Wilayah Eropa Nanti kita bahas Lebih lanjut Yang pertama Kita lihat Berkenaan Dengan Peta Bumi Yang kemudian Ada Pada Abad 15 Dan 16 Ketika Pemerintahan Kehalifahan Kesultanan Turki Usman Ini Diposisikan Sebagai Negara Superpower Yang Menguasai Dua Per Tiga Daratan Dunia Maksud Dua 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 Daratan Yang kemudian Pada waktu itu Dikenal oleh Masyarakat Dunia Sebagai Bagian Tak terpisahkan Dari The world Ataupun Dari Dunia Pada umumnya Pada waktu itu Karena pada waktu itu Benua Australia Ataupun Benua Amerika Itu Bukanlah Benua Yang Terlalu Dianggap Pada waktu itu Hingga Pada waktu itu Kemudian Pemerintahan Turki Usmani Itu Menjadi Pemandu Peradaban Di Tiga Kontinen Yang dimaksud Dan kita Tahu Bahwa Pemerintahan Hilafah Turki Usmani Itu Berkuasa Di Ibu Kotanya Yang Ketiga Yang kita Kenal Sebagai Islambul Yang Maksudnya Adalah Tahta Kuasa Ataupun Kota Islam Lidah Orang-orang Turki Menyebut Islambul Menjadi Istanbul Nama Awalnya Itu adalah Konta Konstantinopel Yang mananya Adalah Kota Yang dibangun Oleh Kaisar Konstantinus Degret Makanya Dikenal Sebagai Konstantinopolis Dan Orang-orang Yunani Orang-orang Rumah Menyebutnya Sebagai Konstantinopel Dan Semenjak Tahun 1453 Setelah Kota Konstantinopel Direbut Dikuasi oleh Pemerintah Turki Usmani Maka Yang menaklungkan Kota Itu Yang kita Kenal Sebagai Fatih Sultan Mehmed Atau Mohamed Al-Fati Menyebut Kota Itu Dikenal Sebagai Islambul Atau Orang Turki Hari ini Menyebutnya Sebagai Istanbul Yang Merupakan Asimah Daulah Terakhir Atau Pusat Pemerintahan Ibu Kota Daulah Islam Yang Terakhir Dan Kita Kalau kita Perhatikan Lebih lain Kekuasaan Pemerintahan Turki Usmani Yang berpusat Di kota Istanbul Berkuasa Sekira Tahun 1299 Miladya Ketika Usman Ghazi Mendirikan Daulahnya Atas Nama Dirinya Dan Kabilahnya Maka Kekuasanya Itu Baru Disebut Berakhir Pada Tahun 1922 Ketika Majlis Raya Nasional Yang Ada Di Wilayah Ankara Turki Yang Dipimpin Oleh Mustafa Kamal Kasha Membubarkan Kesultanan Usman Semenjak Tanggal 1 November Tahun 1922 Maka Yang namanya Kesultanan Usmani Itu Bermula Semenjak Tahun 1299 Semenjak Usman Ghazi Dan Berakhir Tahun 1922 Ketika Mustafa Kamal Membubarkan Institusi Kesultanan Dan Pada Waktu itu Pemerintahan Turki Itu Kemudian Diusung Ataupun Diperjuangkan Oleh kalangan Orang-orang Nasional Sekuler Yang ada Di wilayah Ankara Di Majlis Raya Nasional Sebelum Pada tanggal 29 Oktober Tahun 1923 Mustafa Kemal Memdirikan Satu Negara Turki Yang merdeka Yang kemudian Dikenal sebagai Republik Turki Itu Semenjak 29 November Tahun 1923 Dan Setahun Kemudian Kurang Lebihnya Tahun 1924 Tepatnya Tanggal 3 Maret Itu Mustafa Kamal Tidak Lagi Membutuhkan Kehalifan Islam Maka Kehalifan Islam Dibubarkan Pada Tanggal 3 Maret 1924 Setelah Sebelumnya Kehalifan Islam Dan Kesultanan Islam Dipisahkan Kesultanan Dibubarkan Khalifahnya Masih Kemudian Diperkenankan Namun Pada Semenjak Tanggal 3 Maret Itu Kemudian Dibubarkan Juga Dan Kalau Kita Perhatikan Lebih Lanjut Wilayah Yang Meliputi Pemerintahan Kehalifan Turki Usmani Membentang Di Tiga Kontinen Tadi Atau Di Tiga Benuatan Dari Pantai Utara Afrika Yang Kita Kenal Sebagai Wilayah Al-Jajair Kemudian Tunisia Libya Dan Kita Kenal Sebagai Wilayah Mesir Itu Wilayah Pantai Utara Afrika Termasuk Wilayah Sudan Masuk Wilayah Kekuasaan Pemerintahan Turki Usmani Kemudian Wilayah Jajir Arabia Khususnya Yang Ada Di Wilayah Hijaz Meliputi Makkah Madinah Jeddah Hingga Wilayah Hadromi Termasuk Wilayah Syam Yang Meliputi Wilayah Sinai Mesir Meliputi Wilayah Palestina Jordania Kemudian Libanon Suria Hingga Masuk Wilayah Kurdistan Dan Wilayah Mesopotamia Irak Hingga Sampai Wilayah Oman Dan Wilayah Kuwait Seluruh Wilayah Yang Kita Kenal Sebagai Semenan Yung Arabia Tunduk Pada Kekuasaan Pemerintahan Kesultanan Kehalifan Turki Usmani Wilayah Anatolia Dan Rumelia Ada Kekuasaan Pemerintahan Turki Usmani Sampai Wilayah Yang Kita Kenal Sebagai Laut Hitam Dan Laut Kaspia Wilayah Crimea Kemudian Armenia Dagestan Itu pun Ada Dalam Kekuasaan Pemerintahan Usmania Termasuk Seluruh Wilayah Yang Kita Kenal Sebagai Semenanjung Balkan Dan Eropa Timur Jadi Wilayah Kau Muslim Pada Masa Pemerintahan Turki Usmani Sudah Sampai Wilayah Semenanjung Balkan Wilayah Bekas Yugo Salafiyah Hari ini Dan Sampai Ke Batas Akhirnya Yang Ada Di Utara Itu Gerbang Kota Wina Yang Ada Di Wilayah Austria Dan Kita Ketahui Bahwa Saat Itulah Kemudian Pemerintah Kuri Usmani Di Bawah Kuasa Sultan Sulaiman Al-Qanuni Itu Membawahi Seluruh Wilayah Yang Kita Kenal Sebagai Wilayah Dari Pantai Utara Afrika Eropa Timur Sampai Jazirah Arabia Bahkan Termasuk Wilayah Nusantara Karena Apa Karena Semenjak Tahun 1566 Sepeninggal Sultan Sulaiman Al-Qanuni Penggantinya Yang Kita Kenal Sebagai Sultan Selim Kedua Itu Kemudian Membantu Pemerintahan Kesultanan Yang Kita Kenal Sebagai Sultan Allahuddin Riayat Sah Al-Qohar Pemerintahan Kesultanan Aceh Demi Untuk Membantu Kaum Muslim Yang Ada Di Namru Aceh Darussalam Demi Untuk Mengusir Kedudukan Orang-orang Portugis Yang Berkuasa Di Selat Malaka Pada Waktu Itu Kita Ketahui Bahwa Sultan Allahuddin Riayat Sah Menyatakan Ketundukannya Sebagai Bagian Tak Terpisahkan Dari Kehalifan Islam Dunia Bahkan Kalau Kita Waktu Itu Apa Yang Dibantu Oleh Sultan Selim Ketika Membantu Sultan Allahuddin Riayat Sah Al-Qohar Dari Kesultanan Aceh Juga Membantu Kesultanan Ternate Yang Pada Waktu Itu Dipimera Sultan Babullah Kemudian Juga Sultan Banten Yang Kita Kenal Sebagai Sultan Maulana Yusuf Bin Sultan Maulana Hassan Nuddin Bin Syekh Harif Sunan Gunung Jatibun Dibantu Pemerintahan Kesultanan Turki Usmani Demi Untuk Mendegakkan Da'wah Dan Mendegakkan Jihad Di Jalan Allah Jadi Maknanya Kalau kita Perhatikan Lebih lanjut Nusantara Indonesia Pun Menjadi Bagian Tak Perpisahkan Dari Kesatuan Daulah Islam Yang Pada Waktu Itu Berpusat Di Kota Istanbul Pemerintahan Turki Usmani Dan Kalau Kita Berbicara Berkenaan Dengan Asal Mula Dari Pemerintahan Kesultanan Turki Usmani Bangsa Turki Dan Rumpun Bangsa Turki Ini Ternyata Kalau kita Terus Lebih lanjut Itu Adalah Bangsa Yang Bermigrasi Dari Wilayah Turkmenistan Suku Kayi Yang Dipimpin Oleh Sulaiman Kutal Misoglu Yang Pada Waktu Itu Bermigrasi Menuju Wilayah Asia Barat Dari Wilayah Asia Tengah Karena Kemudian Ditekan Oleh Orang-orang Tar-tar Mongol Maka Mereka Bermigrasi Ke Wilayah Asia Barat Atau Tempat Dimana Orang-orang Arab Itu Bermukim Dan Setelah Itu Kemudian Mereka Bermigrasi Juga Wilayah Anatolia Atau Yang Kita Kenal Sebagai Wilayah Asia Kecil Atau Wilayah Turki Hari Ini Suku Kayi Itu Yang Kita Kenal Sebagai Suku Yang Berasal Dari Wilayah Turkmenistan Di Wilayah Asia Tengah Dan Mereka Ternyata Ketika Diantara Putra Keturunan Dari Ertugrul Bay Itu Ada Yang Kita Kenal Sebagai Osman Gozi Atau Usman Atau Juga Apa Nama Turkinya Adalah Atman Hingga Orang-orang Barat Menyebutnya Adalah Anak Keturunan Atman Atau Atman Atau Ottoman Nah Kalau Kita Perhatikan Lebih Lanjut Yang Mendirikan Kesultanan Turki Usmani Itu Adalah Usman Gozi Bin Ertugrul Bay Bin Sulaiman Kutal Misogobu Begitu Jadi Mereka Berasal Dari Suku Bangsa Turki Nah Ini Adalah Sosok Yang Kita Kenal Sebagai Osman Gozi Atau Pendiri Kesultanan Turki Usmani Yang Kemudian Mendirikan Kesultannya Itu Pada Tahun 1299 Dan Beliau Ini Kemudian Membangun Ibu Kota Yang Pertamanya Itu Di Wilayah Anatolia Atau Di Wilayah Asya Kecil Atau Wilayah Turki Hari Ini Yaitu Dengan Beribu Kota Di Wilayah Bursa Setelah Sebelumnya Ertu Berulbay Bapaknya Beribu Kota Di Wilayah Sobud Jadi Jadi Pada Waktu Ternyata Osman Gozi Tidak Mengiklankan Diri Dengan Menyatakan Gelar Atau Mengklaim Gelar Kesultanan Atau Gelar Sultan Pada Namanya Barulah Kemudian Cucu Dari Osman Gozi Yang Kita Kenal Sebagai Murad Yang Pertama Murad Yang Pertama Itulah Kemudian Melekatkan Gelar Sultan Di Depan Namanya Gelar Kesultanan Yang Kemudian Dikenal Oleh Orang Turku Usmani Sultan Pertama Mereka Itu Adalah Sultan Murad Namun Pendiri Kesultanannya Adalah Osman Gozi Jadi Memang Kalau Dalam Pengertian Terkait Dengan Istilah Gelar Dan Sebagainya Sebetulnya Kalau Melihat Dari Fakta Empirik Atau Fakta Yang Dinyatakan Pada Kenyataan Keseharian Atau Kenyataan Di Lapangan Bahwa Osman Gozi Sudah Diposisikan Sebagai Sultan Yang Pertama Dari Pemerintahan Kesultanan Turki Usmani Sekalipun Yang Secara Resmi Menyatakan Gelar Sultan Di Depan Namanya Itulah Justru Tujuhnya Yaitu Sultan Murad Yang Pertama Nah Kalau Kita Perhatikan Lebih lanjut Usman Gozi Meluaskan Wilayah Hingga Sampai Ke Wilayah Perbatasan Dari Imperium Romawi Byzantium Makanya Kemudian Semenjak Usman Gozi Itu Berkuasa Di Wilayah Anatolia Khususnya Di Wilayah Bursa Maka Kemudian Beliau Sungguh Memiliki Cita-cita Untuk Menguasai Kota Konstantinopel Karena Apa? Karena Memang Penguasa Muslim Yang Paling Dekat Dengan Ibu Kota Romawi Byzantium Kota Konstantinopel Itu Adalah Usman Gozi Dan Juga Keluarganya Makanya Kemudian Ketika Beliau Sebelum Membangun Kekuasaannya Beliau Ini Kemudian Berguru Kepada Sosok Yang kita Kenal Sebagai Bapak Ideologisnya Yaitu Guru Ngajinya Yaitu Sheikh Ede Bali Sheikh Ede Bali Itu Pernah Kemudian Bercengkrama Dengan Usman Gozi Sampai Kemudian Larut Malam Hingga Kemudian Sheikh Ede Bali Pada Waktu Itu Meminta Secara Khusus Kepada Usman Gozi Untuk Beristirahat Di Kediamannya Yaitu Di Tempat Beliau Mengajar Maka Usman Gozi Menuruti Apa Yang Diminta Oleh Gurunya Nah Saking Asiknya Kemudian Beliau Tilawah Quran Bermula Masah Belajar Taklim Dengan Gurunya Tadi Sampai Peristiwa Saking Asiknya Bercengkrama Berguru Dengan Sheikh Ede Bali Beliau Itu Kemudian Sampai Terbawa Mimpi Dan Di dalam Mimpinya Beliau Menyaksikan Bahwa Ketika Beliau Sedang Bercengkrama Bermula Masah Sedang Muta'alim Dengan Gurunya Sheikh Ede Bali Ternyata Usman Gozi Menyaksikan Dari Dalam Dada Usman Gozi Dari Dalam Dada Sheikh Ede Bali Tadi Itu Keluar Bulan Purnama Dan Setelah Itu Kemudian Bulan Purnama Masuk Kedalam Dada Dari Usman Gozi Dan Ketika Dalam Keadaan Berbaring Maka Kemudian Bulan Purnama Itu Keluar Menjadi Cahaya Yang Keluar Dari Pusar Usman Gozi Dan Setelah Keluar Cahaya Tadi Kemudian Terlihat Seperti Pohon Yang Tumbuh Tumbuh Semakin Besar Kemudian Berdaun Lebat Kemudian Dari Ranting Ranting Kemudian Muncul Kembang Kembang Kemudian Menjadi Buah Dan Ketika Sudah Buah Layak Untuk Dipetik Maka Ternyata Buah Yang Dimaksud Itu Kemudian Mewujud Dalam Bentuk Seperti Layaknya Pedang Dan Setiap Ujung Pedangnya Itu Mengarah Kepada Satu Titik Yang Ada Di Permukaan Bumi Dan Ketika Dilihat Oleh Usman Gozi Tadi Titik Yang Merupakan Titik Bidik Dari Pedang Pedang Yang Ada Di Pohon Besar Tadi Ternyata Satu Kota Yang Kita Kenal Sebagai Kota Konstantinopel Dan Itu Yang Membuat Sosok Dari Usman Gozi Pada Waktu Itu Mengisahkan Pengalaman Mimpinya Tadi Kepada Syah Edebali Dan Begitu Syah Edebali Mendengar Mimpinya Tadi Dan Beliau Katakan Bahwa Mimpinya Tadi Adalah Arno Yus Astro Yaitu Mimpi Mimpi Yang Benar Oleh Karena Itu Kemudian Syah Edebali Menawarkan Putrinya Yaitu Malhun Hatun Untuk Dinikahi Oleh Usman Kita tahu Bahwa Akhirnya Kemudian Dari Sosok Yang Dikenal Sebagai Malhun Hatun Tadi Maka Kita tahu Lahirlah Sosok Yang Dikenal Sebagai Penerus Kesultanan Dalam Catatan Yang Lain Dikatakan Bahwa Malhun Hatun Itu Itu Adalah Nasabnya Yang Nyambung Kepada Syah Edebali Begitu Kemudian Syah Edebali Itu Nasabnya Nyambung Kepada Sosok Yang Kita Kenal Sebagai Ini Khalifah Kaum Muslim Yang Pertama Yaitu Abu Bakar Ashidik Dari Suku Quraish Maka Kemudian Ini Menjadi Dalih Dari Kalangan Pemerintah Turi Usmani Bahwa Nasab Mereka Pun Dari Pihak Ibunya Nyambung Kepada Orang Orang Quraish Maka Tahta Kuasa Sultan Selim Al-Awal Atau Yaqul Sultan Selim Itu Kemudian Dinisbatkan Kepada Ibu Yang Awalnya Yang Kemudian Lahir Dari Sosok Sheikh Ede Bali Yang Mewarisi Terkait Dengan Nasab Quraish Maka Keberpihakan Terkait Dengan Salah Satu Di Antara Syarat Abdolia Bahwa Pemimpin Itu Harus Dari Quraish Itu Kemudian Dinyatakan Oleh Para Sejarawan Turki Bahwa Sosok Sheikh Ede Bali Yang Kemudian Memiliki Putri Yang Dinikahi Oleh Osman Gozi Itu Yang Kemudian Disebutkan Sebagai Sosok Yang Mewarisi Nasab Quraish Tadi Itu Yang Kemudian Dikisahkan Dalam Beberapa Catatan Sejarah Yang Ada Dan Pada Tahun 1323 Maka Osman Gozi Digantikan Oleh Putra Sulung Beliau Yang Kita Kenal Sebagai Orhan Gozi Berikutnya Kita Lihat Bahwa Pemerintahan Islam Pemerintahan Hilafah Turki Usmani Tadi Yaitu Memiliki Kekuatan Yang Luar Biasa Semenjak Awal Berdirinya Karena Memang Sedari Awal Kesultanan Ini Dibangun Oleh Para Gozi Oleh Para Kesatria Begitu Makanya Kelar Dari Pendirinya Sendiri Usman Gozi Kemudian Putranya Urhan Gozi Begitu Kemudian Cucunya Murad Yang Pertama Pun Digelari Sebagai Awal Gozi Para Para Kesatria Maka Kemudian Karena Memang Dibangun Oleh Para Kesatria Atau Juga Dikenal Sebagai Gozi State Ataupun Negara Para Kesatria Maka Kemudian Kita Juga Tahu Bahwa Kebangkitan Pemerintahan Kesultanan Kehalifan Turki Usmani Itu Juga Ditopang Oleh Kekuatan Militer Yang Tiada Tandingnya Pada Masa Itu Di Masa Kebangkitan Pemerintahan Turki Usmani Hingga Masa Puncak Kejayaannya Daulah Usmani Itu Memiliki Tentara Yang Terkuat Di Dunia Bahkan Kemudian Juga Membangun Sosok Para Prajurit Tempur Yang Sangat Dahsyat Dan Tak Terkalangan Yang Kita Kenal Sebagai Korps Janisari Atau Tentara Baru Kalau Dalam Bahasa Kitanya Jadi Daulah Usmani Itu Memiliki Tentara Yang Sangat Kuat Armada Militer Mereka Pun Serta Kemudian Teknologi Persenjataan Yang Kemudian Tercanggih Pada Masanya Contohnya Adalah Degrit Turkis Bombard Ataupun Meriam Tempur Yang Dipakai Oleh Pemerintahan Kesultanan Turkis Usmani Pada Masa Kekuasaan Sultannya Yang Ketujuh Yang Kita Kenal Sebagai Mehmed Bin Murad Atau Yang Kita Kenal Sebagai Mohamed Al-Fati Atau Fatih Sultan Mehmed Itu Mampu Menggunakan Meriam Meriam Tempur Bersekala Masif Bersekala Yang Sangat Besar Mampu Untuk Menjebol Benteng Kota Kota Konstantinopel Yang Sudah Bertahan Lebih Dari Dua Abad Pengepungan Musuh-musuh Namun Dengan Pengepungan Pada Masa Kesultanan Turki Usmani Khususnya Pada Masa Sultan Mehmed Bin Murad Maka Kemudian Dengan Menggunakan Meriam Meriam Tempur Yang Sangat Dahsyat Pada Waktu Itu Benteng Kota Konstantinopel Berhasil Dijebol Dan Kemudian Akhirnya Kota Konstantinopel Berhasil Ditundukan Oleh Pasukan Kaum Muslim Jadi Salah Satu Diantar Teknologi Militer Yang Paling Sanggih Pada Waktu Itu Ditemukan Pemerintahan Kesultanan Kurti Usmani Dan Mampu Untuk Menjebol Benteng Kota Konstantinopel Yang Sudah Bertahan Lebih Dari Dua Abad Berikutnya Kita Lihat Terkait Dengan Keberadaan Pemerintahan Turki Usmani Itu Sebagai Junnah Sebagai Mana Yang Dinyatakan Oleh Rasulullah S.A.W. Al-Imam Junnah Sesungguhnya Pemimpin Itu Diantara Kaum Muslim Itu Merupakan Junnah Junnah Itu Adalah Perisai Dan Pelindung Umat Dan Dalam Pemerintahan Turki Usmani Pun Sebagai Pemerintahan Kaum Muslim Yang Terakhir Dipositikan Pula Sebagai Junnah Sebagai Perisai Dan Pelindung Umat Islam Di Seluruh Dunia Dan Sepanjang Sejarahnya Pun Terbukti Bahwa Pemerintahan Usmani Telah Banyak Menolong Kaum Muslim Dan Juga Non Muslim Yang Tertindas Di Seluruh Dunia Dari Mulai Menolong Kaum Muslim Yang Tertindas Di Wilayah Andalusia Hispania Katolonia Atau Kita Kenal Di Wilayah Spanyol Hari Ini Itu Hingga Kemudian Mampu Mengirimkan Bantuan Militer Ke Wilayah Nangru Aceh Darussalam Demi Untuk Melawan Penjajahan Portugis Kita Lihat Di Antara Para Pemimpin Kaum Muslim Di Dunia Pada Abad Ke-15 Ketika Wilayah Di Andalusia Jatuh Kekalangan Orang-orang Katolik Spanyol Ketika Wilayah Yang Terakhirnya Direbut Oleh Kaisar Ferdinand Dan Ratu Isabel Penguasa Aragun Dan Kastilia Sultan Terakhir Umat Islam Yang Ada Di Andalusia Yaitu Di Wilayah Ke Emiran Granada Di Istana Alhambra Yang Kita Kenal Penguasanya Pada Waktu Itu Adalah Amir Muhammad Ke-12 Abu Abdillah Atau Dikenal Sebagai Muhammad Bo Abdil Begitu Ya Pada Waktu Tahun 1492 Setelah Dia Tidak Mampu Untuk Bertahan Di Istana Alhambra Dan Dia Dipaksa Untuk Menyerahkan Istana Granada Dan Istana Alhambra Dan Wilayah Granada Kepada Orang-orang Katolik Sebelumnya Dia Meminta Tolong Kepada Para Para Penguasa Muslim Yang Ada Di Wilayah Selatan Kekuasaannya Di Seberang Selat Gibraltar Yaitu Orang-orang Maroko Dan Juga Orang-orang Aljazair Tapi Para Penguasa Muslim Yang Ada Di Pantai Utara Pada Waktu Tidak Berkenan Untuk Menolong Bo Abdil Karena Jiwa Akut Mereka Terhadap Orang-orang Katolik Yang Memiliki Persenjataan Dan Arsenal Tempur Yang Jauh Lebih Dasar Daripada Kekuatan Mereka Kemudian Bo Abdil Mengirim Dua Pucuk Surat Ke Wilayah Kaum Muslim Yang Dinilai Mampu Untuk Melindungi Muslim Andalusia Dari Pengepungan Ataupun Dari Penyerangan Orang-orang Katolik Spanyol Di Andalusia Pada Waktu Itu Maka Kemudian Bo Abdil Mengirim Surat Ke Penguasa Mamluk Yaitu Sultan Saifuddin Enal Namun Kemudian Ternyata Justru Penguasa Mamluk Yaitu Tidak Berkenan Untuk Menolongnya Dan Ketika Surat Itu Sampai Ke Istanbul Dan Diterima Oleh Sultan Bayezid Kedua Bin Sultan Muhammad Al-Fati Maka Ternyata Bayezid Kedua Bin Sultan Muhammad Al-Fati Pada Tahun 1492 Pada Waktu Itu Berkenan Untuk Mengirimkan Bala Tentaranya Pasukan Sifahi Dan Pasukan Inkishari Atau Kekuatan 20.000 Pasukan Bersenjata Lengkap Dengan Dua Galiun Besar Untuk Mengarungi Samudera Ataupun Lautan Mediterania Atau Lautan Putih Untuk Menyeberang Dari Istanbul Menuju Granada Demi Untuk Menyelamatkan Muslimin Andalusia Bahkan Ekspedisi Untuk Menyelamatkan Muslimin Andalusia Pun Itu Ditindak Lanjuti Juga Oleh Para Penerusnya Di Antaranya Adalah Setelah Sultan Bayezid Kedua Bin Sultan Muhammad Al-Fatih Wafat Digantikan Oleh Sultan Selim Al-Awal Atau Yapul Sultan Selim Setelah Yapul Sultan Selim Itu Wafat Tiga tahun Kemudian Setelah Beliau Menjadi Bantuan 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 Besar Untuk Menyelamatkan Muslimin Andalusia Dengan Mengirimkan Sosok Yang Kita Kenal Sebagai Hairuddin Barbarus Atau Barbarus Si Janggut Merah Begitu Ya Dalam Tatatan Sejarah Orang-orang Eropa Begitu Sebelum Mengirimkan Laksamana Lautnya Kemudian Bahkan Sanggup Untuk Menolong Raja Pransis Yang Pertama Penguasa Kekaisaran Pransis Pada Dari Kekaisaran Habs Pru Atau Austro Pungaria Yang Berkedudukan Di Kota Wina Pada Waktu Itu Maka Kemudian Kaisar Pransis Yang Kita Kenal Sebagai Kaisar Pransis Yang Pertama Tadi Ditolong Oleh Sultan Sulaiman Al-Panuni Bahkan Kemudian Dengan Kuasa Dari Sultan Sulaiman Al-Panuni Pada Waktu Itu Kemudian Mampu Untuk Mendiktekan Kehendak Kesultanan Kehalifan Turik Usmani Untuk Mempersilahkan Bahwasannya Kota-kota Kelabuhan Yang Ada Di Perancis Bagian Barat Dan Bagian Selatan Itu Dikuasai Oleh Para Laksamana Laut Para Bahariawan Kaum Muslim Demi Untuk Menekan Dan Menolong Kaum Muslim Yang Ada Di Andalusia Yang Diancam Gunung Diintimidasi Bahkan Dieksursi Oleh Para Raja Raja Katolik Pada Waktu Itu Maka Pada Abad 15 Dan 16 Tadi Kita Tahu Hanya Ada Penguasa Muslim Turki Usmani Itulah Yang Mampu Menyelamatkan Kaum Muslim Yang Ada Di Andalusia Bahkan Bukan Hanya Itu Pula Kaum Muslim Pada Masa Sultan Selim Kedua Bin Sultan Sulaiman Al-Qanuni Bin Yapud Sultan Selim Bin Bayezidhan Kedua Bin Fatih Sultan Mehmed Bin Sultan Murad Kedua Bin Sultan Muhammad Satu Jalabi Bin Sultan Bayezid Satu Yildirim Bin Sultan Murad Pertama Bin Sultan Orhan Gozi Bin Sultan Osman Gozi Bin Ertugrul Bay Bin Sulaiman Sah Kutal Miskoglu Itu Mampu Untuk Kemudian Mengirimkan Bala Bantuan Ke Wilayah Nusantara Ketika Pas Sultan Allahuddin Riayat Sah Al-Qohar Sudah Meminta Semenjak Kekuasaan Sultan Sulaiman Al-Qanuni Namun Pada Waktu Itu Sultan Sulaiman Al-Qanuni Sedang Berjihad Di Wilayah Semenanjung Balkan Barulah Ketika Sultan Sulaiman Al-Qanuni Itu Wafat Maka Kedudukannya Digantikan Oleh Putranya Itu Sultan Selim Kedua Maka Sultan Selim Kedua Pun Setelah Kemudian Diketahui Diketahui Bahwa Wilayah Andalusia Sudah Diselamatkan Kaum Muslimnya Maka Kemudian Beliau Mengirimkan Bala Bantuan Pasukan Besar Demi Untuk Menolong Kaum Muslim Yang Ada Di Aceh Demi Untuk Mengusir Penjajahan Portugis Dan Itu Terjadi Pada Tahun 1566 Miladya Ketika Sultan Selim Kedua Itu Memenuhi Apa Yang Diminta Oleh Sultan Allah Udin Riayat Sah Al-Qahar Penguasa Aceh Darussalam Pada Waktu Itu Berikutnya Kita Lihat Bahwa Pemerintahan Turku Isman Pun Merupakan Penguasa Dunia Yang Mewujudkan Keadilan Pada Puncak Kejayaannya Daulah Usmania Berhasil Menciptakan Kemakmuran Serta Keadilan Di Seluruh Wilayah Kekuasaannya Dengan Menerapkan Syariat Islam Sebagai Hukum Negara Pemeratan Ekonomi Keadilan Sosial Dan Terukunan Di Antara Umat Beragama Terwujud Khususnya Ketika Pemerintahan Kesultanan Yang Ketujuh Ketika Sultan Muhammad Al-Fati Itu Kemudian Merekrut Para Pemuka Agama Di Antara Kaum Non-Islam Begitu Orang Nasrani Orang Yahudi Orang Majusi Ataupun Keyakinan Keagamaan Atau Keyakinan Teologi Yang Lain Untuk Memilih Pemimpin Di Antara Mereka Dan Kemudian Para Pemimpin Di Antara Mereka Itu Menyampaikan Apa Aspirasi Mereka Terhadap Kehalifahan Ataupun Terhadap Kesultanan Islam Turki Usmani Maka oleh Pemerintahan Kesultanan Turki Usmani Pada Waktu Itu Kemudian Dipasilitasi Dan Dipenemi Berbagai Kebutuhan Ataupun Berbagai Kepentingan Terkait Dengan Apa Yang Bisa Dipasilitasi Oleh Pemerintahan Yang Bisa Dipasilitasi Oleh Daulah Islam Maka Pada Waktu Itu Kemudian Kerukunan Di Antara Umat Beragama Pun Terwujud Di Antara Rakyat Daulah Islam Turki Usmani Berikutnya Kita juga Akan Bisa Melihat Bahwa Pada Masa Pemerintahan Kesultanan Usmani Yang Ketujuh Yaitu Sultan Mehmed II Bin Sultan Murad II Itu Ada Peristiwa Bersejarah Yang Bermakna Terwujudnya Bisaroh Rasulullah S.A.W. Mengenai Penaklukan Kota Konstantinopel Oleh Siapa? Oleh Pemimpin Dan Pasukan Terbaik Sekaligus Menandakan Akhir Dari Ketaisaran Romawi Bizantium Kita Tahu Pada Masa Rasulullah S.A.W. Masa Hidu Pada Waktu Itu Ada Di Antara Para Sohabat Yang Bertanya Kepada Rasulullah Karena Pada Waktu Itu Para Sohabat Sedang Berkumpul Di Rasulullah Sedang Menuliskan Wahyu Menuliskan Kalam Allah Ada Yang Menulis Di Kertas Papirus Ada Yang Menulis Di Pelepah Daun Kurma Ada Yang Menulis Di Kulit Unta Atau Kulit Kuda Ada Yang Menulis Di Kulit Pohon Dan Lain Sebagainya Maka Kemudian Ketika Ada Yang Membacakan Kurang Surat Al-Fat Kurang Surat Kemenangan Tiba-tiba Di Antara Para Sohabat Ada Yang Pertanya Kepada Rasulullah Dengan Pertanyaan Yang Sangat Menggugah Ya Rasulullah Kota Manakah Yang Akan Dibuka Terlebih Dahulu Apakah Kota Konstantinopel Ataukah Kota Roma Dan Kemudian Rasul Menjawab Pertanyaan Tadi Dengan Pernyataan Madinatuh Herakulahu Tufahu Awelen Yani Kuspantinia Yang Bermakna Apa Yang Diserukan Oleh Baginda Nabi Tadi Bahwa Kota Yang Akan Ditaklukan Terlebih Dahulu Itu Adalah Kotanya Heraklius Dan Pada Masa Rasulullah Sallallahu Wai Wasallam Yang Berkuasa Di Kota Konstantinopel Itu Adalah Sosok Yang Dikenal Sebagai Kaisar Heraklius Atau Dikenal Sebagai The Great Herakles Begitu Jadi Ketika Rasul Mengatakan Madinatuh Herakulahu Tufahu Awalan Kotanya Heraklius Akan Dibuka Terlebih Dahulu Dikatakan Pula Yakni Konstantinia Juga Dalam Hadis Riwayat Ahmad Yang Kemudian Dikutip Oleh Imam Ahmad Bin Hambal Dalam Kitab Al-Mustad Dikatakan Pula Latuk Tahan Konstantinia Ala Yedi Rajulin Fala Ni'mal Amiru Amiru Ha Wala Ni'mal Jaisu Zalikal Jais Jadi Yang Maknanya Adalah Ya Sungguh Kota Konstantinopel Itu Akan Dibuka Akan Ditaklukkan Oleh Seorang Laki-laki Maka Sebaik-baik Pemimpin Adalah Pemimpin Yang Akan Menaklukkan Kota Itu Dan Sebaik-baik Pasukan Adalah Pasukan Yang Dibawa Oleh Pemimpin Terbaik Tadi Untuk Menaklukkan Kota Itu Yang Mananya Apa Bahwa Kota Konstantinopel Akan Dibuka Oleh Pemimpin Terbaik Dan Juga Oleh Pasukan Terbaik Dan Pemimpin Terbaik Tadi Dimana Sebagai Laki-laki Terbaik Dan Fakta Menunjukkan Bahwa Kebaikan Yang Dimaksud Terbaik Yang Dimaksud Bukan Menurut Cara Pandang Manusia Tapi Menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Tahu Amal Ibadah Yang Paling Awal Akan Dihisab Sebagai Bukti Kebaikan Di Antara Umat Manusia Itu Kualitas Amal Ibadah Solat Inna Solati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Robb Alamin Ya Allah Sesungguhnya Solat Kami Ini Ibadah Kami Ini Ya Kemudian Juga Hewan-hewan Yang Kami Sembeli Hidup Dan Mati Kami Ini Tidak Ada Lain Dan Tidak Bukan Hanyalah Untuk Engkau Allah Tuhan Semesta Alam Maka Kemudian Yang Terbaik Menurut Allah Itu Bagaimana Kualitas Amal Ibadah Kualitas Solat Maka Ternyata Muhammad Al-Fati Dan Sekira 250.000 Pasukan Yang Dihimpunya Mereka Itu Adalah Pasukan Terbaik Karena Tidak Pernah Melalaikan Solat Fardu Bahkan Muhammad Al-Fati Sendiri Kemudian Tidak Pernah Lalai Satu Kalipun Meninggalkan Solat Rawatib Dan Juga Solat Yamulayil Solat Tahajun Maka Kemudian Dipositikan Sebagai Pemimpin Terbaik Karena Faktanya Kemudian Beliau Tidak Pernah Melalaikan Solat Fardu Tidak Pernah Melalaikan Solat Rawatib Solat Sunnah Yang Menikuti Solat Wajib Dan Juga Tidak Pernah Satu Kalipun Absen Untuk Berduaan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Munajatnya Dalam Tiamulayil Dua Persepertiga Malam Terakhirnya Untuk Apa? Untuk Meminta Petunjuk Meminta Pertolongan Dan Senantiasa Bermunajat Untuk Selalu Ditolong oleh Allah Subhanahu Dalam Setiap Aktivitas Da'wah Dan Jihad Makanya Kemudian Benar Apa yang Kemudian Diwasiatkan Oleh Baginda Nabi Dalam Bisaroh Tadi Bahwa Kota 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 Ninopel Akan Dibuka Oleh Pemimpin Terbaik Dan Pasukan Terbaik Dan Ternyata Muhammad Al-Fati Itulah Yang Menaklukkan Kota 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 Ninopel Demi Untuk Mewujudkan Apa Yang Dinyatakan Oleh Rasulullah Dalam Hadisnya Sekaligus Juga Mewujudkan Cita Mulia Pendiri Kesultanan Usmania Yaitu Sultan Usman Al-Ghazi Yang Kemudian Bermimpi Yang Kemudian Mimpinya Tadi Diceritakan Kepada Gurunya Yaitu Syah Ede Bali Dan Kemudian Denikahkan Dengan Sosok Malhun Hatun Lahirlah Urhan Al-Ghazi Dan Kita Juga Tahu Dari Situlah Kemudian Setiap Sultan Dari Pemerintahan Turku Usmani Memiliki Cita-cita Mulia Sebagai Para Penakluk Kota Konstantinopel Karena Mereka Sesungguhnya Adalah Penguasa Muslim Yang Paling Dekat Dengan Kota Konstantinopel Maka Mereka Yang Paling Merasa Terpanggil Untuk Membuktikan Nubuah Rasul Tadi Tentang Bisaroh Islam Dan Janji Kemenang Islam Dan Kau Muslim Yang Dinyatakan Rasulullah Tentang Akan Dibukanya Kota Berikutnya Bahwa Pemerintah Kesultanan Usmani Pun Diposisikan Sebagai Pemimpin Dunia Islam Semenjak Sultan Selim Yang Pertama Sultan Kesembilan Dan Diposisikan Sebagai Halifah Kau Muslim Dari Pemerintahan Turki Usmani Yang Pertama Karena Semenjak Tahun 1517 Beliau Meluaskan Wilayah Hingga Wilayah Jazirah Arabia Timur Tengah Dan Juga Sampai Kepantai Utara Afrika Maka Kita Tahu Ketika Tahun 1517 Ketika Sultan Selim Al-Awal Atau Yakul Sultan Selim Itu Kemudian Ditandai Dengan Peristiwa Dimana Takluknya Kerajaan Mamluk Yang Ada Di Kaira Mesir Oleh Pemerintahan Kesultanan Usmania Yang Menyebabkan Berpindahnya Kepimpinan Dunia Islam Yang Dimani Sebagai Kehalifahan Ke Istanbul Dari Wilayah Kustad Kaira Wilayah Kota Kota Antinopel Istanbul Yang Kemudian Pada Waktu Itu Dipimpin Oleh Sultan Selim Yang Pertama Sultan Kesembilan Turki Usmani Dan Juga Sekaligus Halifah Pertama Kau Muslim Dari Pemerintahan Daulah Atau Kesultanan Usmania Berikutnya Kekuasaan Pemerintahan Turki Usmani Atau Kita Kenal Sebagai The Golden Age Maka Pemerintahan Berikutnya Yaitu Pemerintahan Yang Kesepuluh Sultan Yang Kesepuluh Halifah Turki Usmani Yang Kedua Anak Dari Yafud Sultan Selim Atau Sultan Selim Al-Awwal Yang putranya Yang kita Kenal Sebagai Sultan Sulaiman Yang Pertama Berkuasa Semenjak Semenjak Tahun 1520 Menggantikan Kedudukan Yafud Sultan Selim Bapaknya Dan Kemudian Beliau Wafat Pada Tahun 1566 Maka Wilayah Kekuasaan Sekaligus Pemandu Peradaban Kaung Muslim Di Dunia Pada Masa Kesultanan Kehalifan Turki Usmani Itu Kemudian Puncak Kejayaannya Ada Pada Masa Sultan Sulaiman Yang Pertama Tadi Maka Masa Puncak Kejayaan Daulah Usmani Yang Menguasai Dua Pertiga Dunia Membentang Dari Eropa Asia Dan Afrika Diakui Kehebatannya Oleh Dunia Eropa Hingga Kemudian Sultan Sulaiman Pun Dijuluki Sebagai Sulaiman The Magnificent Atau Yang Kita Kenal Sebagai Sulaiman Yang Agung Sulaiman Yang Berjaya Sulaiman Yang Mulia Itu Terkait Dengan Apa Yang Pernah Dilakukan Oleh Sultan Sulaiman Bahkan Dikisahkan Pada Tahun 1525 Begitu Sultan Sulaiman Al-Qunni Tadi Itu Kemudian Mampu Membebaskan Kaisar Perancis Yang Kita Kenal Sebagai Kaisar Perancis Yang Pertama Dari Penjara Kekuasan Orang-orang Austriah Habsbrug Di Kota Wina Setelah Charles Yang Kelima Mengalahkan Perancis Charles Yang Mengalahkan Perancis Yang Pertama Dalam Perang Antara Austria Menghadapi Imperium Perancis Di Wilayah Asia Tengah Antara Orang-orang Eropa Barat Yaitu Perancis Dengan Orang-orang Eropa Timur Yaitu Austria Bentrok Perang Di Wilayah Eropa Tengah Dan Kemudian Orang-orang Austria Mengalahkan Perancis Maka Raja Perancis Yang Pertama Ditawan Oleh Charles Yang Kelima Dan Pernyata Permais Ini Kaisaran Perancis Di Kota Paris Meminta Tolong Kepada Sulaiman Al-Qanuni Demi Untuk Membebaskan Putra Maka Kita Tahu Bahwa Sultan Sulaiman Al-Qanuni Itu Kemudian Membebaskan Charles Membebaskan Perancis Yang Pertama Tadi Dari Kekuasaan Charles Yang Kelima Maka Sejak Itulah Kemudian Orang-orang Perancis Itu Tunduk Pada Kekuasaan Kehalifan Islam Pada Masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni Bahkan Segala Berbagai Kebijakan Perancis Juga Ditentukan Di Istanbul Bahkan Kita Tahu Begitu Ketika Sultan Sulaiman Al-Qanuni Mendengar Kabar Ada Tarian-tarian Cabul Di Lantai-lantai Dansa Di Wilayah Kerajaan Perancis Maka Kemudian Sultan Sulaiman Al-Qanuni Itu Mendesak Kepada Penguasa Perancis Untuk Menghentikan Tarian Dansa Maka Kita Ketahu Dalam Catatan Sejarah Sekira Satu Hingga Dua Abad Tarian Dansa Atau Dalam Aktivitas Melantai Antara Laki-laki Dan Perempuan Itu Menjadi Tarian Terlarang Tarian Yang Diharamkan Di Seluruh Wilayah Perancis Kenapa Demikian Karena Memang Sultan Sulaiman Al-Qanuni Tidak Berkenan Tarian Yang Disebut Sebagai Tarian Sabul Tadi Dipertunjukkan Itu yang Terjadi Ini Menunjukkan Bahwa Wibawa Kehalifan Turki Usmani Di masa Kekuasaan Sultan Suleiman Al-Qanuni Itu Begitu Disegani Dan Begitu Dihormati Oleh Masyarakat Dunia Khususnya Oleh Orang-orang Eropa Kapir Pada Waktu Itu Berikutnya Kita Lihat Bahwa Junnah Ataupun Prisai Umat Yang Terakhir Yang Kita Kenal Di Pemerintan Turki Usmani Itu Adalah Sultan Abdul Hamid Yang Kedua Yang Berkuasa Semenjak Tahun 1876 Hingga Tahun 1908 Dan Pada Awal Tahun 1009 Beliau Itu Dimajulkan Setara Total Diusir Dari Istanbul Dan Kemudian Diasingkan Di Wilayah Salonika Wilayah Yunani Hari ini Jadi Kalau kita Perhatikan Lebih lanjut Junnah Kaum Muslim Yang Terakhir Atau Prisai Terakhir Kaum Muslim Itu Sultan Abdul Hamid Kudua Beliau Ini Merupakan Sultan Usmani Terakhir Yang Berkuasa Secara Penuh Kurang Lebih Selama 32 Tahun Lamanya Berkuasa Melindungi Dunia Islam Dari Berbagai Serangan Musuh Islam Baik Itu Dari Kalangan Orang Munafikun Kemudian Juga Orang Masun Kemudian Juga Dari Kalangan Orang Yahudi Zionis Yang Ingin Membeli Wilayah Palestina Bahkan Melobis Sultan Abdul Hamid Kedua Secara Personal Dengan Menjanjikan Berbagai Fasilitas Gemerlap Dunia Namun Sultan Abdul Hamid Sama Sekali Tidak Tertarik Untuk Menerima Apa Yang Kemudian Ditawarkan Oleh Orang Yahudi Zionis Tadi Demi Untuk Mereka Menginginkan Sekian Petak Tanah Sebagai Tempat Pemukiman Atau Kembalinya Orang Orang Yahudi Di Wilayah Baitul Maqdis Yerusalem Palestina Bahkan Kemudian Juga Kita Tahu Bahwa Sultan Abdul Hamid Kedua Pun Mengembalikan Kemajuan Teknologi Dan Ekonomi Serta Mengampanyekan Apa yang Kita Kenal Sebagai Jam'iyah Islamiyah Atau Orang-orang Barat Menyebutnya Sebagai Pan-Islamisme Yang Dimana Sebagai Itihad Islamiyah Atau Persatuan Umat Islam Seluruh Dunia Di Bawah Naungan Kehalifan Islam Turki Osmaniyah Di Masa Kekuasaan Sultan Abdul Hamid Yang Kedua Bahkan Kita Tahu Bahwa Sultan Abdul Hamid Kedua Juga Demi Untuk Menyikapi Penjajahan Yang Ada Atau Imperialisme Kolonialisme Yang Ada Di Dunia Islam Khususnya Yang Ada Di Asia Tenggara Maka Kemudian Beliau Membangun Dan Mengirimkan Duta Dan Konsul Pemerintahan Turki Usmani Yang Mewadahi Aspirasi Dan Mengakomodasi Keinginan Dari Kaum Muslim Yang Sedang Terjajah Pada Waktu Itu Maka Kita Akan Tahu Semenjak Masa Kekuasaan Sultan Abdul Hamid Kedua Semenjak Tahun 1876 Sudah Dibangun Gedung Gedung Diperuntukkan Bagi Duta Dan Konsul Yang Ada Di Jakarta Kemudian Yang Ada Di Wilayah Tumasek Di Singapura Demi Untuk Keperluan Untuk Mengakomodir Berbagai Kepentingan Yang Ada Di Tanah Yang Dikuasa Oleh Kaum Penjajah Kita Tahu Orang Belanda Menguasai Nusantara Indonesia Sedangkan Orang Inggris Menguasai Wilayah Semenanjung Pamalayu Atau Malaysia Dan Wilayah Tumasek Singapura Maka Di Dua Wilayah Tadi Pemerintah Turi Kusmani Di Bawah Junah Terakhir Atau Perisai Kaum Muslim Yang Terakhir Sultan Abdul Hamid II Maka Pemerintah Turi Kusmani Membangun Mengirimkan Duta Dan Konsul Untuk Menjadi Perwakilan Dari Kehalifan Islam Di Tanah Yang Dikuasai Oleh Orang Kapir Penjajah Maka Kita Tahu Ada Sekian Belas Duta Dan Konsul Yang Kemudian Ditugaskan Di Wilayah Batavia Atau Di Wilayah Jakarta Jadi Kalau Brother Encilah Nyirukut Kopi Dan Sahabat Umar Datang Ke Wilayah Tanah Abang Misalkan Kemudian Disitu Ada Museum Batik Itu Museum Batik Itu Merupakan Gedung Yang Kemudian Pernah Dikuasai Dan Dimiliki Oleh Duta Dan Konsul Pemerintahan Turki Usmani Yang Bertugas Di Wilayah Nusantara Indonesia Ditugaskan Sultan Abdul Hamid Untuk Menjebatani Antara Pusat Kehalifan Islam Yang ada Di Istanbul Dengan Kaum Muslim Yang Dikuasai Kalangan Kolonialisme Kaum Penjajah Khususnya Oleh Kolonial Belanda Pada Waktu Itu Berikutnya Ternyata Kalau Kita Berbicara Berkenaan Dengan Fase Kehidupan Umat Manusia Dari Mulai Lahir Kemudian Tumbuh Kemudian Besar Sampai Kemudian Tumbuh Dewasa Dan Matang Maka Ketika Sudah Ada Di Puncak Peradabannya Maka Kemudian Peradaban pun Ketika sudah Ada Di Puncak Maka Tidak Akan Lagi Terus Ada Di Puncak Kejayaan Dan Kita Tau Puncak Kejayaan Pemerintah Turki Usmani Itu Semenjak Sultan Sulaiman Al-Qanuni Berkuasa Sampai Kemudian Tahun 1566 Setelah Itu Maka Pemerintah Turki Usmani Pun Mengalami Stagnasi Dan Setelah Mengalami Stagnasi Maka Mulai Mengalami Kemunduran Kemunduran Sampai Kemudian Pemerintah Turki Usmani Pada Awal Abad Ke-19 1800an Itu Kemudian Diejek Oleh Orang Orang Eropa Para Pesaingnya Para Musuhnya Itu Sebagai The Sigmund Of Europe Sebagai Orang Sakit Tua Bangka Dari Wilayah Eropa Tinggal Menunggu Ajalnya Dan Tinggal Masuk Ke Liang Lahat Maka Kemudian Akhir Dari Pemerintah Turki Usmani Pun Akhirnya Kemudian Tumbang Pula Jatuh Pula Dan Akhirnya Kemudian Dibubarkan Akibat Akibat Adanya Kekalahan Dalam Perang Dunia Yang Pertama Yang Terjadi Tahun 1914 Sampai 1918 Bahkan Pemerintahan Kesultanan Usmani Pada Waktu Itu Sudah Menyerah Kepada Pasukan Sekutu Satu Tahun Sebelum Berakhir Perang Dunia Pertama Yaitu Pada Tahun 1917 Dan Semenjak Itu Kemudian Wilayah Pemerintahan Turki Usmani Itu Dikerat Dibagi Bagi Para Pemenang Perang Baik Itu Adalah Inggris Perancis Kemudian Rusia Italia Dan Yunani Musuh Tradisinya Orang Turki Termasuk Wilayah Arab Dikerat Untuk Kepentingan Para Pemenang Perang Dan Kita Mengetahui Bahwa Pada Tanggal 1 November 1922 Maka Pemerintahan Kesultanan Itu Kemudian Dibekukan Dan Dibubarkan Maka Sultan Terakhirnya Itu Sultan Mohamad 6 Atau Sultan Mohamad Wahiduddin Pun Itu Kemudian Diusir Dari Istanbul Dan Penggantinya Itu Sepuku Beliau Namanya Adalah Abdul Majid Kedua Abdul Majid Kedua Kemudian Dipusakai Sebagai Halifah Kaum Muslim Yang Terakhir Yang Tidak Menjabat Jabatan Kekuasaan Pemerintahan Ketatanegaraan Tidak Lagi Menjadi Sultan Beliau Itu Hanya Seperti Layaknya Pemimpin Spiritual Dibayangkan Sebagai Halifah Tapi Tidak Punya Kekuasaan Pemerintahan Ketatanegaraan Karena Pemerintahan Ketatanegaraan Yang ada Di Turki Pada Waktu Sudah Sudah Dikuasai Oleh Madris Raya Nasional Yang Berhaluan Nasionalis Dan Sekularis Yang Dipimpin Oleh Mustafa Kamal Dan Pada Tanggal 29 Oktober 1923 Mustafa Kamal Memproklamiskan Memproklamirkan Berdirinya Republik Turki Modern Yang Berlepaskan Diri Dari Kesultanan Usmania Dan Pada Tanggal 3 Maret 19 24 Halifah Kaum Muslim Terakhir Yang Ada Istambul Yaitu Sultan Abdul Majid II Yang Sudah Tidak Lagi Bergeral Sultan Tidak Lagi Memiliki Tanggung Jawab Dan Kekuasaan Sebagai Penguasa Negara Dan Kekuasa Pemerintahan Itu Kemudian Diusir Oleh Mustafa Kamal Untuk Keluar Dari Turki Dan Seluruh Keluarga Usmani Tidak Diperkenankan Lagi Untuk Bermukim Di Seluruh Wilayah Turki Modern Atau Di Wilayah Republik Turki Sampai Kemudian Di Antara Anak Keturunan Ada Yang Kemudian Menuliskan Riwayat Atau Menuliskan Nasib Dari Keluarga Kesultanan Yang Terlunta Lunta Di Berbagai Wilayah Dunia Baik Itu Yang Ada Di Eropa Afrika Ataupun Yang Ada Di Timur Tengah Bahwa Mereka Anak Keturunan Para Penguasa Dunia Yang Sudah Berkuasa Hingga Sekira 4 Berbagai Belahan Dunia Akibat Penguisiran Dari Mustafa Kamal Dan Undang-undang Yang Diberlakukan Di Pemerintahan Republik Turki Modern Baru Pada Tahun 1937 Konstitusi Turki Kemudian Berubah Diizinkan Kaum Perempuan Dari Dinasti Atau Bani Usmani Yang Dikenal Sebagai Osman Noglu Diperkenankan Untuk Kembali Ke Wilayah Turki Dan Kemudian Pada Tahun 1984 Kaum Laki-lakinya Pun Diperkenankan Untuk Kembali Ke Wilayah Turki Namun Kalau Kemudian Mereka Meninggal Itu Terkait Dengan Pengebumianya Ataupun Pemakamanya Itu pun Kemudian Harus Mendapatkan Legar Poh Mal Izin Dari Pemerintahan Republik Turki Makanya Kemudian Kalau kita Perhatikan Lebih lanjut Di antara Keluarga Bani Osman Noglu Anak Keturunan Usmania Itu Kemudian Banyak Yang Untuk Bermukim Di Tempat Yang Lain Itu Yang Terjadi Jadi Kekahalan Dalam Perang Dunia Pertama Tadi Yang Menyebabkan Kejatuhan Dan Keruntuhan Daulah Usmania Pada Tahun 1922 Dan Kehalifan Pun Dibubarkan Pada Tanggal 3 Maret 1924 Maka Kemudian Episode Kejayaan Itu Kemudian Telah Berakhir Mengapa Dan Bagaimana Keruntuhan Dan Kemudurannya Itu Bisa Terjadi Hingga Runtuhnya Hilafah Pelindung Umat Islam Dan Lepasnya Baitul Maqdis Dari Genggaman Kau Muslim Berikutnya Kita Akan Membahas Lebih Lanjut Terkait Dengan Palestina Dan Baitul Maqdis A Time Lapse Itu Saja Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Lebih Lanjutnya Mari Kita Diskusikan Lebih Seru Dalam Forum Diskusi Dan Tanya Jauh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jasa Allah Khair Ustadz Alhamdulillah Berada Sistri Vila Semua Seri The Superpowers Episode Ke-6 Atau Episode Terakhir Ottoman The Rulers Of The Three Continents Telah Kita Dengarkan Pemaparannya Oleh Ustadz Kita Insya Allah Bener Kan Ini Ustadz Ini Kayak Episode Pamungkas Dan Ternyata Tadi kita Lihat Ternyata Di puncak Kejayaan Ada juga Keruntuhan Di Usmani Ini Oke Baik Teman-teman Semua Kita Masuk Ke Sesi Q&A Silahkan Buat Teman-teman Yang Ingin Bertanya Menggunakan Fitur Chat Baik Yang Ada Di Zoom Maupun Yang Ada Di Uma Saya Akan Bacakan Yang Sudah Masuk Kita Masuk Q&A Yang Pertama Assalamualaikum Ustadz Saya Pernah Melihat Logo Turki Usmani Di Istana Maimun Medan Ada Juga Daftar Dan logo-logo Kerajaan Melayu Dan Sekitarnya Termasuk Kerajaan Patani Logo-logo Kerajaan Melayu Tersebut Juga Mirip Dengan Logo Turki Usmani Apa Kaitannya Antara Kerajaan Melayu Tersebut Dengan Turki Usmani Ustadz Jika Ada Bagaimana Ceritanya Ustadz Terima kasih Atas Pertanyaan Bang Roli Berkenaan Dengan Logo Dari Pemerintahan Turki Usmani Itu kemudian Kalau kita Perhatikan Lebih lanjut Dari Mulai Lambang Logo Bahkan Bendera Itu juga Lambang Logo Bendera Kesultanan Kesultanan Islam Yang ada Di Wilayah Asia Tenggara Khususnya Yang ada Di Nusantara Indonesia Tadi Seperti Misalkan Di Wilayah Kesultanan Medan Khususnya Terkait Istana Maimun Ada Lambang Yang mirip Atau Identik Dengan Pemerintahan Kesultanan Usmania Termasuk Yang ada Di Wilayah Patani Wilayah Muangtai Selatan Kemudian Yang ada Di Wilayah Keraton Kasunanan Surakarta Yang ada Di Solo Pada Masa Kekuasaan Paku Buwono Jadi Kalau kita Perhatikan Lebih lanjut Ternyata Banyak Sekali Kemiripan Dari Mulai Ornamen Kemudian Logo Simbol Ataupun Lambang Dari Pemerintah Turku Smani Itu Yang Diadopsi Dan Diadaptasi Oleh Kesultanan Kesultanan Islam Yang ada Di Asia Tenggara Dan Nusantara Pada Ini Mungkin Ada Pertanyaan Bagi Kita Kok Seperti Itu Nah Inilah Bentuk Adanya Hubungan Adanya Relasi Yang Sangat Harmonis Antara Pemerintahan Yang ada Di Asimah Daulah Atau Di pusat Pemerintahan Islam Yang ada Di Ibu Kota Negara Istanbul Dengan Wilayah Wilayah Kaum Muslim Yang Bahkan Sampai Ke Istana Maimun Di Wilayah Medan Di Wilayah Sumatera Utara Atau Juga Sampai Ke Wilayah Di Kesultanan Banten Atau Kesultanan Cirebon Atau Bahkan Sampai Kesultanan Demak Atau Bahkan Sampai Kesultanan Pernate Ini Menunjukkan Adanya Hubungan Yang Sangat Kerat Karena Kita Mengenal Konsepnya Itu Bukan Nation State Tapi Adalah Umah State Negara Umat Umat Islam Membentang Dari Maroko Hingga Merauke Dari Malacah Hingga Maluku Itu Dikenal Sebagai Biladil Islam Dikenal Sebagai Al-Masrik Wal-Magrib Al-Masrik Itu Adalah Wilayah Timur Al-Magrib Itu Adalah Wilayah Barat Itu Adalah Kesatuan Pemerintahan Islam Di bawah Naungan Pemerintahan Turiq Usmani Bahkan Kalau Berbicara Berkenaan Dengan Kalau Pertanyaan Sederhananya Apa Yang Menunjukkan Adanya Hubungan Antara Nusantara Dengan Pemerintahan Turiq Usmani Maka Kalau Kita Perhatikan Lambang Yang Ada Di Puncak Menara Masjid Kita Ataupun Lambang Yang Ada Di Kumbah Masjid Kita Yang Bentuknya Adalah Bulan Bintang Moon And Star Itu Adalah Bukti Bahwa Bangunan Bangunan Ibadah Yang Ada Di Nusantara Indonesia Hari Bahkan Hari Ini Terinspirasi Dalam Naungan Pemerintahan Umah State Ataupun Negara Keumatan Di Bawah Pemerintahan Turki Usmani Karena Yang Mempopulerkan Terkait Dengan Bulan Bintang Tadi Adalah Pemerintahan Kesultanan Turki Usmania Bahkan Kalau Berbicara Berkenaan Dengan Bulan Bintang Yang Dimaksud Kalau Kita Lihat Simbolnya Itu Semenjak Tahun 1453 Penaklukan Kota Konstantinopel Ujung Dari Bulan Sabitnya Itu Mengarah Kepada Dua Titik Yang Ada Di Wilayah Anatolia Dan Di Wilayah Rumelia Anatolia Itu Ibu Kota Bursa Sedangkan Yang Ada Di Rumelia Itulah Ibu Kota Edirne Atau Adrianopel Dan Bintangnya Ada Di Tengah Itu Menunjukkan Simbol Kejayaan Kekuasaan Pemerintahan Turki Usmani Dengan Takluknya Kota Kosani Nopel Yang Menjadi Islambul Tahta Kuasa Islam Dan Itu Dipopulerkan Semenjak Muhammad Al-Fati Menaklukkan Kota Kota Islamisasi Yang Ada Di Jawa Dipa Islamisasi Yang Ada Di Wilayah Sumatra Itu Pasti Dihubungkan Dengan Sultan Rum Penyebutan Sultan Rum Itulah Penguasa Tanah Rumelia Bahkan Gelar Sultan Rum Sudah Dilekatkan Kepada Pemerintahan Turki Usmani Semenjak Tahun 1397 Yaitu Apa Kakeknya Muhammad Al-Fati Beyezid Yildirim Mampu Mengalahkan Pasukan Salib Di Wilayah Nikopolis Umelia Maka Beliau Digelari Sebagai Sultan Rum Maka Sultan Rum Itu Yang Menginisiasi Islamisasi Yang Ada Di Jawa Dwi Pa Ataupun Yang Ada Di Suarna Dwi Di Wilayah Sumatra Hari ini Jadi Kalau Kemudian Berbicara Berkenan Dengan Hubungan Yang Sangat Harmonis Menunjukkan Adanya Relasi Yang Sangat Dekat Relasi Yang Sangat Kuat Dan Bahkan Hubungan Yang Sangat Mesra Bahkan Begini Bang Roli Kalau kita Berbicara Terkait Dengan Lambang Juga Ada Penelitian Ilmiah Sosok Yang Kemudian Kita Kenal Sebagai Seorang Dosen Yang Ada Di Universitas Islam Negeri Kalau Tidak Salah Sunan Ampel Surabaya Beliau Itu Yang Kita Kenal Sebagai Doktor Kasori Mujahid Doktor Kasori Mujahid Mendapatkan Gelar Doktornya Setelah Meneliti Hubungan Antara Kehalifan Kesultanan Kesultanan Demak Dan Juga Dengan Kesultanan Kesultanan Lain Yang Ada Di Nusantara Dengan Apa Dengan Desertasi Beliau Yang Judulnya Adalah Di Bawah Panji Estergon Dan Ternyata Panji Estergon Tadi Adalah Merupakan Bendera Turik Usmani Awal Yang Dicetuskan Dirumuskan Oleh Pendiri Kesultanan Turik Usmani Yang Namanya Osman Gozi Pada Tahun 1299 Benderanya Silahkan Sama Bang Roli Dan Juga Teman Teman Brother Pilah Nyeruput Kopi Dan Sahabat Umar Silahkan Browsing Apa Yang Dimana Sebagai Panji Estergon Osman Gozi Dan Tandanya Adalah Bendera Berwarna Merah Dengan Tandanya Itu Yang Paling Menunjukkan Adanya Kesamaan Dengan Kesultanan Kesultanan Islam Yang Ada Di Mesantara Itu Adalah Bentuk Pedang Zulfikar Karena Di Antara Para Kesatria Banyak Menyatakan Satu Adagium Atau Pernyataan Yang Menyatakan La Fata Ila Ali La Saif Ila Zulfikar Yang Tidak Ada Sosok Pemuda Kesatria Selain Ali Bin Abi Talib Tidak Ada Pedang Yang Paling Kuat Selain Daripada Zulfikar Maka Kemudian Zulfikar Tadi Pedang Yang Bermata Dua Tadi Dijadikan Sebagai Panji Perang Para Kesatria Semasa Usman Gozi Dan Itu Kemudian Dijadikan Pula Sebagai Bendera Macan Ali Pemerintahan Kesultanan Cirebon Pada Masa Panglima Perangnya Fadila Azmatkan Atau Fatahila Ketika Mengalahkan Portugis Dalam Perang Sunda Kalapa 22 Juni Tahun 1527 Kemudian Juga Kalau kita Perhatikan Lebih lanjut Panji Estergon Pun Melekat Pada Panji Tunggul Ulungnya Kesultanan Islam Yang ada Di wilayah Ngajog Jakarta Hadiningrad Kalau kita Perhatikan Panji Tunggul Ulungnya Itu pun Memiliki Kesamaan Dengan Panji Estergon Usman Gozi Termasuk Panji Perangnya Penguasa Orang-orang Batak Yang kita Kenal Sebagai Sisinga Mangaraja Itu pun Ada Panji Estergon Menunjukkan Kesamaan Bahwa Ini Terinspirasi Dari Negara Para Kesatria Yaitu Pemerintahan Turku Usmani Bahkan Kalau kita Berbicara Terkait Dengan Hubungan Pun Pada Masa Sultan Selim Yang kedua Tadi Juga Ada Bantuan Militer Bahkan Kemudian Bantuan Militer Turku Usmani Pun Membangun Mahan Baitul Maktis Akademi Militer Pertama Profesional Yang ada Di Nusantara Indonesia Dan Lurusan Perbaiknya Itulah Salah Satunya Laksamana Laut Kemalahayati Yang kemudian Memimpin Armada Inongbali Untuk Menewaskan Dan Menenggelamkan Kapal Laut Orang-orang Belanda Di Selat Malaka Yang dipimpin Oleh Cornelis Dehoutman Cornelis Dehoutman Itu Dieksekusi Oleh Laksamana Laut Kemalahayati Yang kemudian Merupakan Salah Satu Di antara Lulusan Terbaik Kaum Wanita Mu'mina Dari Mahan Baitul Maktis Yang dibangun Oleh Para Tentara Turki Yang dikirim Oleh Sultan Selim II Bin Sultan Sulaiman Al-Qununi Pada Tahun 1566 Begitu Bang Roli Mudah-mudah Menjawab pertanyaan Tadi Masya Allah Ternyata Ada hubungan Terus Ada pertunyi Teman-teman Semua Badan Sister Vila Sahabat Khalifan Usmani Masuk Atau Ada Bukti-bukti Dalam Indonesia Di Nusantara Tidak bisa dipungkiri Baik Kita lanjut Pertanyaan kedua Assalamualaikum Apa yang membuat Turki-Usmani Ikut di Perang Dunia Kesatu Bukankah Perang Dunia Kesatu Antara Jerman Hungari Austria Lawan Inggris Perancis Dan Rusia Kok ada Tiba-tiba Turki Masuk Usmani Masuk Kesitu Yang pertama Berkenaan dengan Apa namanya Terjebaknya Pemerintah Turki-Usmani Dalam Perang Dunia Pertama Itu bukan Tanpa sebab Tapi ada Sebab sebelumnya Di antaranya Adalah ketika Ketika pada Waktu itu Antara Kekuatan Jerman Pada satu Sisi Dengan Kekuatan Inggris Di sisi Yang lain Mereka Sesungguhnya Berebut Untuk Meluaskan Wilayah Sekaligus Untuk Memonopoli Perniagaan Di wilayah-wilayah Yang kemudian Ada di wilayah Yang dikenal Sebagai koloni Mereka Bahkan Koloni Mereka Itu adalah Dulunya adalah Wilayah kekuasaan Pemerintah Turki-Usmani Dan Pada satu Sisi Ketika mereka Bersaing Untuk Berebut Wilayah Kekuasaan Atau Berebut Wilayah Koloni Tadi Mereka Mereka Butuh Saling Mendukung Dengan Kelompok-kelompok Lain Atau Wilayah-wilayah Yang lain Yang memungkinkan Mereka Misalnya Menjadi Pemenang Dari Persaingan Yang ada Dan Pada Waktu itu Pemerintah Turki-Usmani Dipimpin Oleh Karangan Orang-orang Yang sudah Sekuler Yaitu Triumfirat Para Pasya Yang Dikenal sebagai Talat Pasya Jamal Pasya Dan Enper Pasya Dan Mereka Mengembalikan Konstitusi Tahun 1857 Untuk Apa? Untuk Melegalkan Pemerintahan Parlementer Maka Yang menjalankan Roda Kekuasaan Pemerintahan Itu Bukan Lagi Sultan Bukan Lagi Halifah Karena Halifah Sudah Dikudeta Oleh Mereka Yang itu Sultan Abdul Hamid Kedua Dan Yang naik Di tahta Itu Adik Dari Sultan Abdul Hamid Yaitu Sultan Muhammad Rashad Yang Kemudian Tidak Punya Kekuasaan Terkait Dengan Kebijakan Untuk Menjalankan Roda Kekuasaan Pemerintahan Termasuk Menentukan Apakah Mau Berperang Atau Tidak Memerangi Musuh Atau Tidak Maka Yang menentukan Kebijakan Berbagai Kebijakan Negara Itu Adalah Karangan Trium Pirat Perdana Menteri Dan Dewan Menteri Di Parlemen Dan Pada Waktu Majelis Yang Menguasih Parlemen Dibangun Dari Orang-orang Turki Muda Jeneturk Yang Itu Dari Wilayah Eropa Mereka Berkiblat Kepada Perancis Mereka Berkiblat Kepada Inggris Mereka Berkiblat Kepada Jerman Mereka Berkiblat Kepada Eropa Raya Untuk Mengembalikan Supremasi Turki Biar Lebih Modern Biar Lebih Hebat Tidak Lagi Dijek Sebagai The Stigma Of Europe Nah Itu Jadi Yang Mengendalikan Kebijakan Negara Itu Bukan Sultan Bukan Halifah Tapi Adalah Dewan Menteri Yang Pertama Dan Mereka Adalah Orang-orang Yang Sudah Tersekulerkan Dengan Peradaban Barat Bahkan Kalau Kita Berbicara Lebih Lanjut Ternyata Ketika Pemerintan Turki Usmani Pada Awalnya Kemudian Mereka Berhasil Dipinang Oleh Jerman Untuk Menjadi Sekutunya Melawan Hegemoni Inggris Dan Perancis Di Eropa Pada Waktu Itu Karena Pemerintan Ingin Membangun Armada Lautnya Dengan Membeli Kapal-kapal Laut Kapal-kapal Megah Untuk Siap Berperang Melindungi Wilayah Lautannya Karena Kita Tahu Yang Namanya Kerajaan Inggris Itu Adalah Kerajaan Terbesar Dengan Kekuatan Maritim Dengan Kekuatan Lautnya Begitu Makanya Penjajahan Itu Lintas Samudera Ada Di Amerika Ada Afrika Selatan Ada Di Hindia Ada Sampai Kemudian Di Wilayah Yang Ada Di Wilayah Pasifik Karena Kekuatan Armada Maritimnya Maka Pemerintah Turku Usmani Memesan Kapal-kapal Perang Kepada Inggris Namun Ketika Tahun 1914 Ketika Kapal Sudah Selesai Sudah Lunas Dan Siap Dikirim Ke Istanbul Tiba-tiba Pemerintahan Inggris Itu Membatalkan Kami Tidak Akan Mengirimkan Kapal-kapal Perang Ini Karena Kami Membutuhkan Kepal Ini Untuk Berperang Melawan Jerman Dan Jerman Kemudian Datang Ke Istanbul Kami Menawarkan Bantuan Keuangan Kepada Kalian Untuk Membangun Kembali Armada Laut Ini Dan Kami Pun Siap Membangunkan Armada Laut Untuk Kalian Tapi Kami Minta Sarat Kepada Kalian Bantulah Kami Jika Kami Berperang Melawan Inggris Dan Yang Menentukan Kebijakan Bergabungnya Pemerintah Usmani Jerman Bukan Lagi Sultan Tapi Apa Trium Firat Dewan Menteri Yang Berkuasa Di Parlemen Baik Itu Enfer Pasa Talat Pasa Ataupun Jamal Pasa Maka Sejak Itulah Akibat Kekecewaan Kepada Inggris Maka Kemudian Pemerintahan Turki Lebih Condong Menerima Pinangan Jerman Untuk Bersekutu Nah Dari Aliansi Militer Aliansi Politik Tadi Itu Yang Mengakibatkan Panasnya Suhu Politik Di Wilayah Eropa Maka Terjadilah Perang Dunia Pertama Dan Itu Pun Terjadinya Di Semenanjung Balkan Ketika Apa Ketika Prince Ferdinand Dari Kerajaan Yang Kita Kenal Putra Kerajaan Austria Itu Dibunuh Oleh Orang Serbia Yang Ada Di Wilayah Sarajevo Pada Waktu Itu Dan Pada Waktu Itu Kemudian Austria Menyatakan Perang Melawan Bangsa Slavia Di Wilayah Semanjung Balkan Dan Orang-orang Slavia Yang ada Di Semanjung Balkan Itu Beretnik Sama Dengan Orang-orang Rusia Maka Kerajaan Rusia Menyatakan Kami Akan Memerangi Austria Jika Seandainya Kalian Memerangi Orang Serbia Maka Kemudian Jerman Menimpali Kalau Rusia Berani Menyerang Austria Maka Kami Akan Berperang Melawan Kalian Gitu Kata Orang-orang Jerman Maka Kemudian Orang-orang Inggris Dan Perancis Menimpali Kalau Jerman Berani Melawan Itu Kami Akan Ikut Memerangi Kalian Nah Maka Jerman Itu Kemudian Langsung Meminta Tolong Kepada Orang-orang Turik Usmani Mana Loyalitas Kalian Yuk Kami Itu Sekarang Akan Digepur Oleh Kekuatan Inggris Dan Perancis Maka Kemudian Pemerintah Turik Usmani Mendeklarasikan Perang Untuk Melawan Inggris Dan Perancis Jadi Itu Tidak Ujug Tidak Tiba Tiba Tapi Itu Didesain Sedemikian Rupa Oleh Para Kalangan Orang-orang Yang Ingin Menata Dunia Dengan The New World Order Dan Salah Satu Di antaranya Pesan Politik Mereka Itu Adalah Menggantikan Negara Feodalis Dalam Bentuk Kerajaan Kerajaan Besar Dalam Bentuk Kekaisaran Dalam Bentuk Kesultanan Dalam Bentuk Empire Dalam Bentuk Kekaisaran Tadi Diganti Dengan Bentuk Negara Kebangsaan Atau Negara Nasional Agar Lebih Mudah Untuk Dikuasai Oleh Para Penentu Kebijakan Global Yang Kemudian Kita Tahu Itu Karangan Al-Masuniyah Atau Freemasonry Maka Kemudian Yang Dibidik Itu Kekaisaran Jerman Harus Hancur Kekaisaran Rusia Harus Hancur Kekaisaran Kekaisaran Yang Ada Di Tempat Tempat Lain Harus Hancur Termasuk Kekaisaran Ottoman Itu Harus Hancur Dan Digantikan Menjadi Negara Atas Dasar Kebangsaan Dikerat Dipecah Agar Lebih Dikuasai Oleh Para Pemodal Oleh Para Orang Yang Memiliki Kapital Untuk Mengerat Wilayah Dan Kemudian Mendominasi Sumber Daya Alam Yang Ada Di Wilayah Yang Lebih Mudah Untuk Dikuasai Begitu Bang Rolib Mudah Menyau Pertanyaan Tadi Jadi Gak ada Yang Gratis Penawaran Bantuannya Jerman Tadi Harus Ada Imbal Balik Waduh Gak ada Yang Gratis Teman Teman Semua Jadi Kalau Dikasih Bantuan Ini Biasanya Tanggung Budinya Ribet Yang Terakhir Pertanyaan Ketiga Ini Pertanyaan Terakhir Sahabat Umah Assalamualaikum Kalau Dahulu Umat Bisa Bersatu Dalam Satu Naungan Umah State Apakah Kita Bisa Bersatu Kembali Dalam Satu Naungan Tersebut Bagaimana Terima kasih Pak Roli Kita Berbicara Perkenaan Dengan Fakta Bahwasannya Ketika Al-Quran Memberitahukan Kepada Kita Yang Sering Saya Kutip Di Awal Pembahasan Bahwasannya Allah Berfirman Perhatikanlah Masa Lalu Kalian Untuk Memperbaiki Masa Depan Kalian Artinya Apa Kita Mempelajari Mengetahui Dan juga Menelaah Menelitik Terkait Dengan Masa Lalu Untuk Mendapatkan Pelajaran Penting Bagi Kita Untuk Kita Memperbaiki Diri Untuk Masa Depan Kita Masa Anak Keturunan Kita Bahkan Untuk Pertanggungjawaban Kita Diyamir Hussab Maknanya Gitu Jadi Belajar Sejarah Itu Bukan Menghafal Nama-nama Tempat Tanggal Kejadian Tapi Mengambil Ibroh Pelajaran Penting Apa Yang Kita Bisa Petik Dari Belajar Sejarah Tadi Jadi Ketika Kemudian Berbicara Dulu Kaum Muslim Itu Bersatu Dalam Umah State Atau Negara Keumatan Yang Meliputi Seluruh Wilayah Kaum Muslim Dari Maroko Hingga Merauke Dari Maluku Hingga Malaka Dari Malaka Sejarah Bangsa Bangsa Muslim Itu Bersatu Menjadi Satu Umat Dengan Semangat Okwah Islam Dengan Kepemimpinan Yang Satu Kemimpinan Tunggal Untuk Seluruh Dunia Islam Dalam Naungan Imama Atau Dalam Naungan Hilafah Maka Kemudian Berbicara Apakah Kemudian Mungkin Itu Akan Terjadi Lagi Di Masa Yang Akan Datang Maka Berbicara Kemungkinan Tadi Adalah Mungkin Dan Sangat Mungkin Jangankan Kita Kau Muslim Yang Memiliki Tuhan Yang Sama Memiliki Nabi Yang Sama Memiliki Rujukan Kitab Yang Sama Memiliki Panduan Yang Sama Memiliki Qiblat Yang Sama Begitu Ya Orang Orang Kapir Saja Itu Mampu Membentuk Apa Yang Kita Kenal Sebagai Masyarakat Eropa Membangun Uni Eropa Membangun Pula Apa Namanya Mata Uang Bersama Yaitu Euro Dan Lain Sebagainya Maka Itulah Orang Orang Kapir Yang Kemudian Mereka Kadang-kadang Berseteru Satu Sama Lain Berbeda Kepentingan Namun Berbicara Berkenan Dengan Keumatan Maka Memungkinkan Terkait Dengan Berkuasanya Kembali Kaum Muslim Bersatunya Kembali Kaum Muslim Memandu Peradabannya Kembali Kaum Muslim Maka Kemungkinan Itu Sangat Mungkin Terjadi Itu Berbicara Berkenan Dengan Kemungkinan Karena Apa Pada Diri Manusia Itu Memiliki Pemikiran Dan Perasaan Ketika Kemudian Perasaannya Ingin Bersatu Pemikirannya Itu Kemudian Telah Faham Bahwa Bersatu Itu Adalah Sesuah Kekuatan Bahkan Kemudian Diajarkan Pula Oleh Junah Kaum Muslim Terakhir Sultan Abdul Hamid Dengan Konsep Jam'iyah Islam Pan Islamisme Atau Yang Kita Kenal Penaungan Satu Kepemimpinan Itu Sudah Ada Contohnya Sudah Ada Teladanya Maka Itu Tinggal Kita Ikuti Contoh Yang Terbaik Yang Kita Dapat Dari Pelajaran Sejarah Tadi Apalagi Berbicara Berkenan Dengan Wajibnya Kita Bersatu Sebagaimana Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Adalah Waktasimu Bihab Lillahi Jami'an Wala Tafarahu Disana Allah Subhanahu Memerintahkan Kepada Kita Untuk Bersatu Padu Di dalam Tali Agama Allah Dan Janganlah Kalian Bercerai Berai Tali Agama Allah Itu Adalah Uhwah Islam Tali Agama Allah Itu Adalah Akidah Yang Satu Akidah Yang Tunggal Dan Kita Diwajibkan Untuk Memilih Pemimpin Yang Satu Untuk Semua Yang Kita Kenal Sebagai Khalifah Tadi Maka Berbicara Terkait Dengan Kewajiban Tadi Itu Adalah Merupakan Kewajiban Yang Telah Disyariatkan Di Antaranya Apa Yang Dicontohkan Oleh Baginda Nabi Dan Dipanjang Teruskan Oleh Para Sohabat Karena Mengangkat Pemimpin Satu Untuk Semua Itu Dicontohkan Dalam Ijma' Sohabat Kesepakatan Di Antara Para Sohabat Ketika Mereka Bermusyawarah Untuk Menentukan Siapa Yang Menggantikan Kedudukan Baginda Nabi Sebagai Pemimpin Di Antara Umat Maka Kemudian Terpilihlah Halifah Rasul Yang Pertama Yang Kita Kenal Sebagai Halifah Abu Bakar Jadi Ada Kekuatan Syariat Yang Mewajibkan Kepada Kita Untuk Menempuh Jalan Untuk Persatuan Kaum Muslim Jadi Dalam Perasaan Ada Fakta Sejarahnya Juga Ada Kemudian Contohnya Pun Ada Kemudian Perintah Syariat Pun Diperintahkan Oleh Allah Ditunjukkan Oleh Rasulullah Dicontohkan Pula Oleh Para Sohabat Terbaik Pada Masanya Karena Para Sohabat Pada Waktu Itu Yang Kemudian Menggantikan Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Bagi Pemimpin Itu Juga Disebut Sebagai Al-ashara Mubasiru Nabil Jannah Sepuluh Orang Sohabat Nabi Yang Dijamin Masuk Surga Oleh Allah Dan Rasul Tanpa Hisab Menunjukkan Keutamaan Mereka Mustahil Bersepakat Dalam Keburukan Mustahil Bersepakat Berizmah Dalam Kemaksiatan Jadi Ketika Mereka Berizmah Untuk Mengangkat Pemimpin Itu Adalah Kebaikan Kemaslahatan Dan Juga Merupakan Bagian Dari Hukum Syaringat Untuk Kita Ikuti Selain Kitab Allah Yang Ketiga Itu Adalah Izmah Ustohhabah Begitu Bang Rolik Mudah-mudahan Menjawab Pertanyaan Tadi Jadi Berbicara Kemungkinan Pasti Mungkin Dan Allah Pun Menjanjikan Melalui Lisan Rasulullah S.A.W. Ketika Bagian Nabi Menyatakan Bahwasannya Di antara Umat Kusupeninggal Masa Kenabian Itu Akan Datang Hilafah Rasidah Allah Minha Nubuah Setelah Masa Itu Berakhir Maka Akan Muncul Masa Mulkan Adon Setelah Munculnya Mulkan Adon Akan Muncul Mulkan Jabariyatan Dan Setelah Berakhir Mulkan Jabariyatan Itu Akan Datang Kembali Masa Yang Dikenal Sebagai Hilafah Rasidah Allah Minha Nubuah Dan Setelah Itu Bagian Nabi Dinyatakan Suma Sakata Kemudian Bagian Nabi Terdiam Jadi Akhir Masa Bagi Kaum Muslim Di Akhir Zaman Ini Adalah Hilafah Rasidah Allah Minha Nubuah Ketika Rasul Menyatakan Demikian Ini Merupakan Bisaro Ini Merupakan Janji Kemenangan Islam Bahkan Dikatakan Begini Bang Rolik Bahwa Nanti Panji Islam Yang Dikenal Sebagai Raya Tul Okob Panji Perang Berwarna Hitam Bertuliskan La Ilaha Muhammad Rasulullah Itu Akan Ditegakkan Di Kota Yerusalem Artinya Apa Di Akhir Zaman Yerusalem Baitul Maqdis Palestina Yang Sekarang Tengah Terjajah Oleh Zionis Yahudi Itu Akan Menjadi Asimah Daulah Menjadi Pusat Ibu Kota Pemerintahan Islam Di Akhir Zaman Menjadi Ibu Kota Negara Islam Bayangkan Oleh Kita Itu Janji Bisar Islam Untuk Kita Kau Muslim Di Akhir Zaman Ini Tinggal Kita Memantaskan Diri Untuk Layak Ditolong Oleh Allah Itu Aja Bang Roli Mudah-mudahan Menjawab Teman-teman Semua Spoiler Dari Ustaz Sedikit Untuk Buat Kajian Nanti Di Palestina Seperti Apa Nanti Bocorannya Jadi Kalau Mungkin Dibilang Bicara Mungkin Ya Pasti Mungkin Tapi Kondisinya Tadi Ada Syarat Berlaku Umat Islam Seperti Apa Dahulu Kalau Masih Seperti Saat Ini Tercerai Beraya Seperti Ini Agak Sulit Oke Baik Ustaz Salman Hari Ini Berkenan Memberikan Ilmunya Untuk Kita Semua Mari Teman-teman Semua Kita Doakan Salman Dan keluarga Selalu Sehat Walafiat Allah Jaga Semoga Ilmu Ilmunya Beliau Terus Turun Ke Kita Baik Ini Sebelum Akhir Perjumpaan Kita Ada Beberapa Hal Yang Disampaikan Terkait Serial Ini Pertama Adalah Bahwa Tidak Dapat Dipungkiri Teman-teman Semua Bahwa Fakta Sejarah Waktu Dahulu Ada Sebuah Kekuasaan The Super Powers Di mana Kekuasaannya Lebih Powerful Dari Negara-negara Yang Pernah Kita Ada Saat Ini Amerika Tiongkok Rusia Ini Lebih Super Powers Bahkan Dua Per Tiga Dunia Dikuasai Selama 13 Abad Lamanya Dalam Penguasaan Tersebut Tercipta Kedamaian Kesejahteraan Keadilan Bayangkan Kita Yang Ada Amerika Tiongkok Ribut Terus Ini Dua Tiga Dunia Dikuasai Tapi Kondisinya Damai Sejahtera Dan Adil Bahkan Maju Ilmu Pengetahuan Dan Peradabannya Di situ Yang Kedua Adalah Tidak Dapat Dipungkiri Dan Fakta Sejarah Bahwa Kekuasaan Tersebut Bisa Bertahan Sekian Lama Karena Penerapan Hukum Yang Langsung Bersumber Dari Allah Apa Itu Hukum Yaitu Hukum Islam Karena Islam Seperti Allah Sebutkan Dalam Firmannya Dalam Al-Quran Sudah Disempurnakan Untuk Kita Itu Apa Islam Pertanyaannya Kok kita Nggak pakai Lucu Ada edisi Terbaru Tapi Dipakai Edisi Terlama Jadi Salah Baca Pas Gurunya Baca Ngomong Gini Kok Nggak Ada Karena Revisi Revisi Yang Lama Jadi Ini Yang Terbaru Ini Pertanyaan Muasabah Untuk Kita Semua Umat-umat Islam Terakhir Tadi Ustaz Sudah Pernah Sampaikan Di Surat Al-Hasr 18 Kita Untuk Diminta Memperhatikan Sejarah Untuk Masa Depan Artinya Apa Tadi Ada Kejadian-kejadian Dimana Umat Islam Runtuh Pernah Jaya Atau Pernah Runtuh Nah Ini Harus Menjadi Sebuah Pelajaran Untuk Kita Semua Apa Yang Harus Kita Lakukan Contoh Kita Lihat Saat Ini Bagaimana Kondisi Umat Islam Yang Terakhir Kondisi Palestina Dijajah Sama Israel Apa Yang Bisa Diperbuat Negara Islam Bahkan Militer Pun Tidak Ada Yang Tergerak Untuk Membantu Kesana Nah Untuk Itu Teman-teman Semua Berada Di Seter Vilah Dan Sahabat Umat Di Rumah Yang Kita Kita Memahamkan Memantaskan Diri Kita Untuk Apa Islam Bersatu Bagaimana Caranya Ya Otomatis Kita Harus Tahu Dulu Ini Bagaimana Namanya Palestina Dan Sebagainya Sejarah-sejarah Seperti Apa Nah Karena Itulah Maka Nyuruput Kopi Dan Sebentar lagi Akan Mengadakan Kajian Seri Terbaru Judulnya Palestina Tadi Sudah Disebutkan Palestina Time Lapse Kepada Teman-teman Yang Ada Di Uma Ataupun Yang Menghasilkan Zoom Ini Tunggu Tanggal Mainnya Insya Sebentar lagi Untuk itu Ikuti Akun Instagram Kami At Nyuruput Kopi Ya Nanti Disitu Ada Informasinya Mengenai Kajian Serial Berikutnya Yang Insya Allah Akan Lebih seru Juga Karena Tadi Ustaz Sempat Spoiler Itu Adalah Ibu Kotanya Ya Gitu Oke Baik Akhir Kata Kami Dari Nyuruput Kopi Minta Maaf Jika Ada Kekurangan Selama Kajian Ini Sampai Ketemu Di Seri Berikutnya Palestine Timelapse Kami Undur Diri Nyuruput Kopi Out Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan juga Untuk Teman-teman Semua Yang Menyaksikan Ini Baik Dari Zoom Ataupun Dari Umah Terima kasih Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton